Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Zona Bergabun berbagai informasi, tip dan trik seputar bercocok tanam seberapa pentingkah meja untuk prasemai nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai meja prasemai teman-teman, kenapa harus ada meja prasemai di dalam hidroponik apa pengaruhnya, apa kegunaannya, apa fungsinya simak videonya teman-teman nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen tanam manajemen tanam hidroponik di hidroponik sendiri, kalau kita hanya menanam dalam satu musim atau satu pembenihan, satu kali pembenihan, untuk semua instalasi yang ada itu kita berarti kurang memaksimalkan hasil panenan maksudnya seperti ini jadi, kalau kita kita tanamnya satu musim dan satu musim itu kita panen selanjutnya, untuk hari-hari selanjutnya, atau minggu selanjutnya itu kan kita pasti stok ada yang kosong nah, kalau stok kosong kalau misal kita sudah berlangganan di gebab, atau di di resto, atau cafe, dan lain-lain itu pasti dia akan menanyakan lah, kenapa kok panennya harus tiap misal, satu bulan sekali atau dua minggu sekali atau satu minggu sekali nah, fungsinya prasme ya seperti ini, teman-teman jadi, kita biar bisa rolling tanaman itu tiap hari misalkan pelanggan kita tiap hari mintanya ya, harus kita turuti untuk tiap hari bagaimana cara prosedur manajemen tanamnya yaitu kuncinya dari dari meja prasme ini ya, teman-teman jadi, kalau yang hidroponik yang sudah produksi pasti sudah tahu bagaimana sistem rollingnya nah, untuk yang lubangnya terbatas seperti saya itu harus pintar-pintar memanajemen semainya, teman-teman jadi, kalau saya semai itu biasanya per satu minggu sekali misal tiap hari Sabtu pas kita libur nah, kita wajib untuk semai nah, nanti tinggal berapa titik tanamnya yang yang kita inginkan seperti itu jadi, gak harus gak langsung kita tanam semuanya dalam dalam satu pembenihan misal kita punya seribu langsung semuanya seribu ditanam jangan seperti itu kita harus punya kita harus punya manajemen kebun sendiri misal satu satu ribu lubang kita bagi menjadi empat empat minggu atau lima minggu untuk tanam selada dan sebagainya teman-teman kuncinya kuncinya yaitu disemayan nah, untuk di prasemai juga itu kita juga memilah milih benih yang yang nantinya akan tumbuh bagus dan yang tidak teman-teman seperti itu jadi, biar nanti yang proses pendewasaan itu bagus semua teman-teman nah, disini meja semuanya kita menggunakan pompa celup DC ya yang yang himat himat listrik tapi biayanya lumayan lumayan mahal untuk pembelian pertama ya teman-teman buat investasi pompa itu pompanya submersible jenis DC pompa DC 12V dengan current current rate-nya itu ampere-nya maksudnya itu sekitar 1,2 nah, maksimum ketinggiannya itu 5 meter teman-teman tapi ya tidak 5 meter full mentok 5 meter tidak pasti akan ada persentase berapa loss-nya kurang lebih tapi bisa mencapai maksimal itu sekitar 3 meter-an teman-teman nah, itu ya kelihatan pompanya hanya 15W teman-teman menggunakan adapter karena kalau pompa DC kalau langsung dicolokkan di listrik itu langsung auto jebluk teman-teman auto kongselet maksudnya seperti itu ini juga menggunakan pipa pipa listrik ya teman-teman pipa listrik sama yang seadanya yang penting yang penting hasilnya maksimal walaupun mejanya seadanya walaupun meja prasemainya seadanya asal produksi kita baik kita pilih dari awal itu nanti hasilnya akan tumbuh dengan baik teman-teman seperti itu nah untuk meja prasemainya itu biasanya mulai kita mulai dengan daun 2 sampai daun 4 bisa sampai daun 6 nanti setelah itu kita pindahkan di meja remaja kemudian di wasa teman-teman ini kita menggunakan talang yang sudah dimodif itu tanpa tutup ya teman-teman kalau meja prasemai ini ada beberapa semean sawi caisim ada selada juga nah ini seladanya selada bohemia yaitu teman-teman terus ada selada yang impor juga lilybell atau yang dari belanda juga nah ini kalau ada lumutnya banyak terus apakah pengaruh pada pertumbuhan aslinya pengaruh teman-teman tapi kalau untuk yang penting kita jaga alirannya kalau aliran meja prasemai kita bagus itu pasti tanamannya juga tidak masalah walaupun rockwoolnya berlumut itu menandakan kalau rockwool berlumut itu sudah dikasih nutrisi ya teman-teman ini nutrisinya sedikit kalau untuk prasemai kurang lebih sekitar 300-500 ppm cukup sekian teman-teman apabila ada pertanyaan atau kurang jelas mengenai meja prasemai silahkan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa like komen dan subscribe agar channel ini semakin bergembang dan semakin semangat saya semakin semangat untuk membuat videonya oke terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum silahkan jangan lupa subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax